Halo sahabat, jumpa kembali di Youtube channel Mayantara School Sahabat Mayantara, kali ini ada info baru apa lagi ya di Youtube channel Mayantara School Yuk kita simak bareng Halo semuanya, nama aku Dinan Syivandra Hari ini aku bakal mengenalkan teman-teman semua mengenai salah satu tokoh nasional yang paling berkesan bagi saya Yaitu Muhammad Hatta Hari ini uniknya, saya akan mempresentasikan biodata Muhammad Hatta dalam bahasa Belanda Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk kita mulai Oke, we was Muhammad Hatta, suken als Pung Hatta I was the first vice president of the Republic of Indonesia Since 2012, we were high official at Ken Als and Indonesia should help Next Here is the timeline van Muhammad Hatta Hij was geboren op 12 Augustus 1902 In Fort De Kok of het Houdige Bukit Tinggi in Sumatra Zijn familie was sehr gerespecteerd and religious And when he was eight years old And when he was eight years old, his father was overleden Muhammad Hatta was known as the intellectualist trader He had done a lot of school He had done a lot of school He had been in Skola Melayu He had been in Skola Melayu It is one of my favorite words from Bung Hatta Also your fleklam have been in Skola Melayu He had been in Skola Melayu He had been in Skola Melayu And soveil Mohle Kenis of the Dunes Yang mana artinya jika mereka memotong sayapmu di pengasingan He had been in Skola Melayu He had been in Skola Melayu He had been in Skola Melayu Next Next He had been in Skola Melayu Mrs. chakra We had been in Skola Melayu He Allez Listen to di kolonialisasi di kolonialisasi di India 17 agustus 1945 berkara Sukarno dan Hata di Republik Indonesia dan dia dia yang se se mexikan penye penye yang hing di Yang mana kita kenal sekarang transformasinya dengan konsep Hineka Tunggal Ika. Di samping itu Muhammad Hatta bersama Kiyai Haji Agus Salim dan Sultan Cahir dikenal sebagai pahlawan intelektual Indonesia. Yang mana dikenal pula sebagai salah satu tokoh Indonesia yang pasir dalam menutuhkan bahasa Belanda. Hal ini menjadi salah satu motivasi saya dalam mempelajari bahasa-bahasa dan kebudayaan Belanda. Nah bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau saran dan lain sebagainya silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik abonemen atau klik tombol subscribe dan klik tombol like sekaligus aktifkan tombol notifikasi lonceng agar bisa mengetahui video-video menarik baru dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!